Belanda, negara yang sangat indah. Dengan arsitektur khas yang membuat negeri kincang angin ini semakin istimewa. Tak ada musim yang lebih baik dibandingkan menikmati mekarnya bunga tulip di musim senil. Apapun kisahnya, sejarah Belanda tak pernah lepas dari Indonesia. Saya Kola Alverina, inilah Jarni Tukholen. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat datang di Rex Museum Untuk masuk ke dalam kita bisa pesan tiket lewat online Daripada kita harus ngantri Disana ngantri pun panjang sekali Karena antriannya itu tidak hanya untuk Rex Museum Tapi untuk museum square yang ada disini Seperti ada juga Van Gogh Museum Dan lebih baik kita menggunakan online saja Nah harga tiketnya masuknya 19 euro Kalau di online bahkan harganya lebih murah 1 euro Dan kita bisa beli lewat online Oke, masuk! Usia museum ini lebih dari 2 abad Termasuk museum yang paling ramai dikunjungi Dibandingkan museum-museum lainnya di dunia Jangan heran jika Rex Museum adalah salah satu Dari 10 museum paling top di seluruh dunia Ada beragam koleksi di Rex Museum Koleksi utamanya adalah benda-benda bersejarah Dan lukisan dari banyak maestro lukis Belanda Seperti Rembrandt dan Vincent van Gogh Salah satu karya seni terkenal dunia Dari zaman keemasan Belanda ada di museum ini Yakni lukisan Night's Watch Karya Rembrandt van Ryn Bagi saya orang Indonesia Mungkin koleksi yang paling menarik adalah Benda-benda yang menunjukkan adanya Keterkaitan masa lampau Belanda dan Indonesia Tak hanya satu atau dua koleksi Namun cukup banyak benda bersejarah Indonesia Belanda Yang terdapat di Rex Museum Selain itu ada pula potret Raden Saleh Yang mengunjungi Belanda tahun 1829 Untuk belajar melukis Serta potret penangkapan Pangeran Diponegoro Pada masa penjajahan Belanda Ada banyak hal di Rex Museum ini Yang terkait dengan Indonesia Salah satunya yalah Di sini ada lima tokoh Jawa Dengan pakaian yang berbeda Dan ini menggambarkan bagaimana Orang Jawa berpakaian Atau pejabat Jawa berpakaian saat itu Yang sangat menentukan dengan Kondisi sosial ekonomi mereka Dan selain itu juga di sini ada Diorama Yang sangat detail Bahkan di sini ada Orang diorama yang sedang bermain gamelan Alat musik Jawa Seluruh diorama ini Menggambarkan tentang pasar tradisional Jawa Lucu ya Ke Rex Museum Museum yang ada di Belanda Tapi ada juga kaitannya dengan Indonesia Salah satu simbol dari negara Belanda Ialah bunga tulip Jadi belum lengkap rasanya Kalau ke Belanda tidak melihat tulip Saya pun berkunjung ke taman bunga terbesar di dunia Kuchenhof Harga tiket masuknya 18 euro untuk satu orang Taman ini hanya buka selama 8 minggu Khususnya pada musim semi Karena pada masa itulah bunga tulip tumbuh Dan setiap tahunnya wisatawan selalu datang ke sini Berbondong-bondong untuk menyambut mekarnya bunga tulip Wow Beruntung kali ini saya berkunjung ke Belanda Tepat pada waktunya yakni musim semi Waktu di mana bunga-bunga indah di Belanda bermekaran Di Green Park ini merupakan tempat di mana tulip yang betul-betul sudah mekar sempurna Dan bagus banget Saya baru tahu bahwa ternyata ada banyak sekali jenis tulip Dan ternyata katanya ada 800 jenis tulip Jadi saya dari tadi melihat tulipnya berbeda-beda semua Dengan warna yang berbeda dan semuanya cantik Bahkan ukurannya juga berbeda Tadi saya lihat yang satu mekar sekali Semuanya diberi nama dan wow Kuchenhof merupakan taman bunga terbesar di dunia Hingga kini Kuchenhof menjadi event tahunan yang selalu ditunggu pengunjung Taman ini menarik sekitar 900 ribu pengunjung setiap tahunnya dari seluruh dunia Keindahan di taman bunga Kuchenhof merupakan karya dari 40 tukang kebun Yang menanam sebanyak kurang lebih 7 juta bibit bunga Faktanya bunga tulip berasal dari Asia Tengah dan Turki loh Namun memang tulip lebih populer di Belanda Berkunjung ke taman bunga Kuchenhof sangat menyegarkan mata dan hati Terima kasih 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 Kita masih bisa naik sampai ke atas dan disini semuanya masih dijaga Jadi windmill ini dulu kalau yang masih vintage memang digunakan sebagai tempat tinggal bukan hanya sebagai kincir angin tapi juga ini ada tempat tidurnya disini. Dan sekarang kita naik ke lantai tiga. Nah ini yang paling atas merupakan tempat kerjanya kincir angin seperti apa tapi sayangnya kita tidak bisa naik ke atas karena dikunci. Kalau di lantai tiga ini namanya smoke room lebih biasanya digunakan sebagai tempat untuk storage food seperti misalnya kentang semuanya ditaruh disini. Klinci juga yang habis diburu dia biasanya ditempatkan di smoke room ini. Kinderdike merupakan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. disini coba kita lihat toiletnya enak banget disini dan juga tempat kargo, barang-barang semua ada disini kalau dibawah kita harus nunduk bayangkan mereka bertahun-tahun berlayar dan semuanya tidak bisa berdiri harus nunduk seperti ini perwisata ke Belanda memang menjadi perjalanan sendiri bagi wisatawan asal Indonesia apapun ceritanya mau tidak mau, suka tidak suka kisah sejarah Belanda memang tidak lepas dari Indonesia selain cerita sejarahnya negeri ini juga indah dengan segala hal unik yang menjadi ciri khasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati